Semoga sih bisa lebih hemat gitu Tapi kalau semisal Gak lebih hemat misal pun dapat bahan bakar yang sama pun Ya kita bersyukur aja lah Karena ya dengan kecepatan Dengan performa yang nambah Bahan bakar gak nambah itu udah Bersyukur banget sama Tuhan lah Halo bosku kembali saya Timothy disini Selamat datang di channel Timothy Aghejo Nah mungkin kalian tau ya ini Innova Design Kemarin saya bawa dari Jakarta udah sampai Semarang Nah mobil ini tuh nanti Bakalan Sekitar remap Selain remap juga modifikasi Ada beberapa part-part modifikasi mesinnya Bakal dipasang di mobil ini Jadi ini dalam kondisi standar Nanti bakalan kita pasangin pertama remap Yang kedua intercooler Yang ketiga ATF cooler Dan ganti-ganti fluida di dalam mobilnya Jadi oli mesin, oli transmisi Lalu korok radiator Kuras tanki Itu bakal kita lakuin di mobil ini Ini kondisinya masih apa adanya Dan nanti Senin kita bakal bawa ke S Auto Store untuk Ngemodif mesinnya Nah Hari ini Semarang panas banget ya Jadi gak tau kenapa Hari ini tuh Panas sekali Tapi saya tetep bersyukur karena Kondisi masih diberi panas lah Apalagi pas posisi lagi kayak Corona kayak gini Itu sehat banget kita berjemur tiap pagi Dapet vitamin E gitu kan Jadi konon katanya bisa membunuh virus Corona Gak tau bener atau enggak Nah lalu kondisi mesin ini ya Ini masih dalam kondisi standar Dan Gak after rasanya kalau misal Kita bahas setelah remap aja Jadi gak tau perbandingannya before and afternya Jadi hari ini saya akan membuat video beforenya Jadi ada tiga parameter yang akan saya ukur Yang pertama adalah kekedapan mesinnya Jadi seberapa kenceng DB meter mesinnya Lalu yang kedua saya akan ukur 0-100 Dapet berapa detik Dan yang ketiga saya akan ukur 100-140 Dapet berapa detik Jadi Target kita sih Paling gak Innova ini dapet 200 HP Tapi Kita harus ngecek dulu beforenya seperti apa Nanti saya menggunakan tiga parameter itu tadi Dan saya gak tau Mesinnya bakalan lebih Keras atau lebih alus Saya gak tau Nanti pokoknya kita cek aja Dan kalian mesti ngikutin video ini sampai terakhir Oke terima kasih bos Nah saat ini Saya udah pake Terus sederhana ya Yaitu DB meter Jadi saya akan ukur Posisi DB meter ini Saya bakal taruh di atas mesin Dan mesin akan saya nyalakan Kira-kira Saya dapet average berapa DB Yuk Saya nyalain Saya nyalain Saya nyalain Ini dapet sekitar 67,3 dB Averagenya Kita coba lagi Oke Oke Boat mata selisih ya Oke jadi Average Sekali lagi Ya jadi Average di sekitar 79,3 dB Ya Posisi ini Objektif karena seperti Ada mobil uang Dan ini perumahan Langsung kita cek Asal-asal Oke Nah sekarang kita Di Router biasa Untuk pengetesan 1-100 Kita nunggu jalanan Agak sepi Langsung kita gas Oke Sekarang Nanti bisa lihat ya Seperti apa 1,2,3 Jadi ini Kayaknya Transmisinya Shiftingnya Agak sedikit Lampet Menurut saya Sih Mungkin karena Lalu ini Transmisinya juga Belum Seperti Ganti Dan ini Bahan bakat Menggunakan Biosolar Oke Transmis pertama Nah sekarang Saya mau nyobain Detail ya 0-900 Seperti apa Wah bener-bener Ini Tidak 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 Biasa Tidak 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 Nah ini sekalian ya 100 ke 140 ya Kalau Jampun selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati